Pemirsa, debat kedua Pilgub Jakarta melebar ke persoalan di Jawa Barat dan Banten. Hal ini terjadi karena Ridwan Kamil dan Rano Karno sama-sama ingin menyampaikan prestasinya saat mereka menjabat. Debat kedua Pilgub Jakarta digunakan Ridwan Kamil untuk mencecar Pramono Rano Karno mengenai indeks pembangunan manusia. Ridwan Kamil bertanya kepada Rano Karno, mengapa indeks pembangunan manusia di Banten menurun antara periode 2012 hingga 2017. Ditanya soal indeks pembangunan manusia di Banten, Rano Karno kemudian menjawab dengan mempersoalkan sulitnya berkoordinasi antar lembaga di Banten. Jadi wakil gubernur Bu Atut kemudian naik menjadi gubernur. Bang Emil mungkin pura-pura gak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma satu tahun, Kak. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur. 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur. Saya jadi gubernur satu tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten itu ada dua. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya dua, Kang. Pangdam Siluangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat kata, Kang. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur, Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Sebagai bandara Banten, bukan bandara Jakarta. Banten ini pun langsung ditimpali Ridwan Kamil bahwa seorang gubernur harus bisa menjalankan fungsi koordinasi. RK pun menonjolkan prestasinya di Jawa Barat. Karena survei mengatakan, rakyat Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama Bang, Pangdamnya dua, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga dua, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, sudah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan. Tapi saya lihat catatan IPM turun, bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya lima tahun naik 3 persen. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang.